Oke teman-teman semuanya balik lagi di channel GTZ Diecaster Kali ini seperti biasa gue bakalan ngasih update terbaru lagi seputar Hot Wheel pastinya Dan untuk kali ini gue bakalan ngasih tau tentang seri terbaru dari Hot Wheel Dan gue bakalan bahas tentang 3 seri terbaru dari Hot Wheel Kira-kira seri apa aja simak terus video kali ini Jangan lupa tulis subscribe lebih dahulu biar kalian gak ketinggalan video-video update terbaru dari GTZ Diecaster Oke Oke jadi kali ini gue bakalan bahas tentang 3 seri khusus dari Hot Wheel Yang sebenarnya mungkin ya hanya untuk spesial eksklusif aja di beberapa store besar di Amerika Cuma gue tetap harus nginfoin buat kalian Karena biasanya beberapa seller-seller di Indonesia juga bakalan ada masukin juga Walaupun memang mungkin gak bakalan masuk di gantungan di Indonesia Oke kira-kira apa aja Oke jadi yang pertama itu sebenarnya ada yang namanya Dollar General Dollar General itu semacam kayak store besar Ya mungkin kalau di Indonesia kayak Hypermart Giant gitu lah mirip-mirip gitu Dan itu ada seri khususnya hanya dijual di Dollar General saja Dan disini itu juga ada yang namanya Hot Wheel Mail-In gitu Hot Wheel Mail-In itu dimana ketika kalian beli sekitar 20 pieces di Dollar General tersebut Kalian berhak mendapatkan Hot Wheel Mail-In Dan Hot Wheel Mail-Innya itu disini ada si Ford Raptor Wih warna hijau Keren juga nih Ford Raptor warna hijau Keren 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 Dan disini dia semuanya warnanya tuh Spectra Frame Aqua Green Wih keren ya Bodinya dan base-nya udah pasti metal Terus banyak juga karet Keren sih ini Dan untuk yang seri khusus exclusive color-nya Itu sebenarnya sebagian besar memang adalah Hot Wheel-Hot Wheel regular Cuma dia punya warna khusus Disini biasanya ada 4 Nah yang gue bakalan bahas Pertama itu ada si Jeep Gladiator Warna putih ya Jadi sebelumnya mungkin ada warna kayak krem Ada biru gitu ya Dan kali ini tuh warna putih Dan ya hanya dijual di Dollar General saja Gak bisa kalian dapatkan dimanapun Kecuali mungkin ada di online-online Mungkin kayak eBay Mungkin gak bisa dapetin Atau mungkin ada seller masukin ke Indonesia Mungkin kalian bisa dapetin Cuma biasanya harganya pasti lumayan tinggi Dan kalian gak mungkin bisa nemuin digantungan sih Dan biasanya kalau pengen dapetin ini Kita nunggu akhir tahun Ada yang jual factory seal-nya Biasanya sih Itu bakalan ada Oke yang pertama itu ada si Jeep Gladiator Ini warnanya putih Keren sih ini sumpah Dan mungkin kalau memang yang udah ngumpulin Di warna-warna sebelumnya Ya wajib sih Dan memang ini Keren sih Secara detailing juga bagus Maksudnya ada motornya di bagian belakangnya Gue juga udah punya beberapa sih Wow Selanjutnya ada 67 kamaru Oke Ini adalah mungkin warnanya tuh Warna yang kedua Yang tamponnya worldwide ya Sebelumnya Ada warna putih Gue juga ada Dan keren sekarang warna apa Hijau Hijau gitu ya Hijau ya Coba muda gitu Nah next Selanjutnya ada si Seventy Fox Wedding Bajabag Ini juga keren Ini udah warna yang keempat Ini warna hitam Sebelumnya ada warna merah putih Terus ada warna biru Sekarang warna hitam Jadi Hampir kayaknya semuanya Gue kumpulin Sini Termasuk si Folk Wedding Bajabag Gue juga ngumpulin Udah tiga Jadi ini wajib juga Buat gue koleksi Selanjutnya Ini adalah The most Apa ya Yang paling-paling Banyak diminati Dari Sekian Seri Dollar General Di tahun 2021 ini Yaitu ada 98 Honda Prelude Karya Riwasada Yang sebelumnya tuh Udah warna biru Ada warna abu-abu Sama warna kuning Dan Sekarang ada Muncul warna hijau Wow Dan Di Cupnya ini sendiri Warnanya hitam Hampir sama kayak warna kuning Itu Banyak juga sama Cuma Ini bodinya warna hijau Hijau muda Itu ya Ini kayak Baju-baju PNS gitu Hijaunya Keren Dan ini Ya Jadinya 4 Ada Honda Prelude Yang 98 Honda Prelude Itu udah ada 4 Dan ini Udah dinanti-nantiin Banget sih Kayaknya Oleh para pencinta Honda Prelude Yang mungkin Baru 4 Jenis aja Macem aja Jadi masih Oke lah Buah dikumpulin Dan Dollar General Doang sih Ada yang Kagak susah Buah didapetin Karena ya Kita harus nyari Di luar Terutama di Amerika Gitu kan Online Oke Jadi itu Mungkin ada Empat Untuk seri Exclusive Colournya Sama Satu lagi Melt-In Di Dollar General Selanjutnya Itu ada Si Kroger 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 juga sama Kroger Exclusive Itu Kayak store besar Hampir mirip Hypermart Giant Di Indonesia Dan Kali ini Hampir sama Seperti Si Dollar General Disitu Ada Seri khususnya Yaitu Ada Melt-In Nya juga Dimana Kalian Memang Harus Beli 20 Hot Wheels Di Store tersebut Nanti Blisternya Jangan Dibuang Tapi Kalian Jadi Banang Buti Buat Distorin Dituker Dengan Hot Wheels Mail-In Ini Beserta Pastinya Dengan Struknya Mungkin Seharusnya Dan Ini Ada Si Hot Wheels Mail-In Ini Adalah U GDM Nissan Laurel 2000 SKX Ini Specta Flame Aqua Green Dan Untuk Hot Wheels Exclusive Colour-nya Sendiri Itu Ada Empat Juga Sama Yang Pertama Ada Sepuluh Prostokamaru Wien Warnanya Light Green Mungkin Kayaknya Ini Banyak Warna-warna Hijau Sekarang Dari Tadi Warna-warna Hijau Ini Ada Prostokamaru Yang Sebelumnya Warna Kuning Pictionary Dan Ini Warna Hijau Oke Nah Ini Ini Juga Keren Juga Big Air Bell Air Sebelumnya Udah Warna Ini Warna Keempat Yang Terakhir Warna Merah Sebelumnya Ada Warna Putih Terus Merah Terus Biru Lagi Biru Muda Big Air Bell Air Dan Ini Item Baru Di Tahun 2021 Selanjutnya Next Ada Si Eric Kensten Root Ini Juga Beberapa Warna Udah Banyak Warnanya Dan Ini Warnanya Ungu Gelap Violet Root Squat Mantap Sini Dan Yang Terakhir Dan Ini Ini Juga Bikin PR Banget Buat Gue Karena Gue Ngumpulin Juga Yaitu Ada Si 17 Nissan GT RR35 Ini Warna Hitam Keren Juga Sini Ini Keren Dan Udah Pasti Buruan Banget Lah Ini Dan Nanti Juga Next Kalau Masalah Di Lot C Atau K Ada Warna Lagi Abu Abu Ini Jadi APA Duh Ini PR Lagi Buat Gue Buat Ngumpul Ini Kayanya Jadi Gitu Aja Untuk Yang Seri Khusus Dari Kruger Itu Ada 5 Untuk Meli Yaitu Nissan Laurel Terus Untuk Exclusif Caranya Ada Prosto Camaro Terus Ada Sibyl Airgezer Sama Erickson Stud Dan Yang Terakhir Nissan GTR R35 Kalian Kira-kira Milih Yang mana Sini Pasti Nissan Kebanyakan Oke Next Selanjutnya Ada Seri Mungkin Masuknya Kalau Ini Seri Khusus Ini Biasanya Seri Walmart Cuma Kalau Seri Walmart Ini Biasanya Masuk Indonesia Juga Cuma Gak Tau Juga Kalau Yang Ini Ada Hotel Seri Dia De Los Muertos Bahasa Spanyol Meksiko Dan Ini Seri Maksudnya Seri Khusus Disini Ada Lima Dan Beberapa Item Mungkin Agak Kurang Menarik Di Indonesia Cuma Kayaknya Gue Suka Grafis Dia Delos Muertos Itu Apa Jadi Kalau Disini Kita Lihat Itu Kayak Semacam Perayaan Sebuah Perayaan Dimana Ini Perayaan Tentang Hari Kematian Dia Delos Muertos Artinya Perayaan Hari Kematian Oh Kematian Di Rayain Jadi Mungkin Disini Itu Ini Adalah Budaya Meksiko Dirayakan Untuk Hari Kematian Ini Biasanya Kumpul Keluarga Mengenang Orang Orang Yang Sudah Meninggal Mungkin Kalau Kalian Pernah Nonton Film Kiko Film Animasi Kiko Mirip Kiki Gitu Dan Hot Wheel Sendiri Ini Gak Tau Yang Sebelum Sudah Ada Atau Belum Cuma Ini Keren Sih Grafis Cakep Ini Warna Warni Malet Colorful Gitu Oke Kira-kira Apa Aja Yang Pertama Ada 14 Corvette Stingray Dengan Warna Merah Maroon Terus Ya Karena Ini Hari Kematian Jadi Banyak Sekali Corak Tengkorak Tengkorak Gitu Ya Dan Ada Warna Warna Apa Ini Warna Pink Mungkin Tengkorak Keren Sih Oke Next Ada Sih Ini Yang Paling Keren Menurut Gua King Kuda Dan Ini Uh Banyak Cakep Ini Banyak Kayak Tangkorak Gitu Terus Warnanya Hitam Dengan Corak Banyak Tangkorak Juga Dan Mungkin Kayaknya Hampir Menyerupi Background Ya Background Itu Hitam Putih Dan Ini Kayak Kelihatan Kayak Gak Ada Mobil Tapi Ini King Guda Keren Sih King Guda Next Selanjutnya Itu Wah Ini Hampir Sama Juga Kayak Tadi Corak Hitam Putih Ada 71 Maverick Graber Wow Ini Gak Kelihatan Mobilnya Sini Tapi Corak Keren Sini Cakep Ya Kayak Batik Jadinya Mantap Sini Yang Kempat Ada 16 Camaro SS Ini Warna Ungu Terus Ada Kayak Motif Tangkorak Ada Bunga Bunga Juga Dan Semua Apa Ya Velg Ini Kayak Menyerupai Tangkorak Gitu Lucu Ya Keren Sini Keli Koleksi Gue Kayaknya Ngincer King Kudanya Cakep Sama Maverick Yang Warna Hitam Putih Yang Terakhir 33 Forge Low Boy Warna Hijau Ada Orang Merah Kuning Colorful Ini Kayak Mobil Classic Ya Bener Ini Ada Lima Dan Kalau Masuk Indonesia Gue Nyari King Kuda Maverick Cakep Warnanya Unik Gitu Dan Ini Apa Ya Cukup Unik Gue suka Yang Unik Unik Gitu Dan Ini Beberapa Semuanya Itu Kayaknya Sih Semua Item Ini Kan Lima Lima Mobil Memang Ngeri Lekar Gitu Cakep Cakep Oke Jadi Gitu Ada Tiga Seri Yang Gue Ada Umumin Mungkin Teman Teman Silahkan Aja Untuk Jadi Nambah Wawasan Kalian Nambah Pengetahuan Nambah Informasi Juga Semoga Next Bakal Ada Baruka Selesel Yang Masuk Ke Indonesia Jadi Kalian Udah Tahu Untuk Seri Seri Yang Kalian Inginkan Oke Gitu Aja Terima Kasih Udah Nonton Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Disubscribe Like Sama Comment Ditunggu Video Selan Juta Tetap Keep Hunting Salam Dekeser Bye Bye Ciao Terima